hai 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 semuanya assalamualaikum hari ini aku akan bikin teri kacang yang enak dan tetap garing ya teman-teman ini saya pakai terimedan ya teman-teman ini bahannya gampang banget cara bikinnya juga gampang Nah kalau kalian enggak mau ketinggalan informasi resep lainnya kalian bisa subscribe sekarang juga dan jangan lupa pencet loncengnya jadi secara rutin kalian akan terima informasi resep-resep lainnya dari aku kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya ya Nah untuk bahan-bahannya disini aku udah siapin 250 gram ikan teri ikan teri medan ya teman-teman kemudian 300 gram kacang tanah lalu 100 gram cabai merah keriting 50 gram bawang merah 6 siung bawang putih 3 lembar daun jeruk untuk bumbunya disini aku pakai gula pasir 1 sendok makan 1 sendok makan full ya teman-teman kemudian seperempat sendok teh kaldu bubuk dan juga 1 sendok makan ya nah sekarang kita mulai ya ini cabai merahnya aku potong-potong dulu supaya apa supaya ketika kita blender nanti nggak ada yang tertinggal ya teman-teman kemudian aku mau rajang kasar bawang putihnya dan setelah itu aku rajang kasar bawang merahnya ini aku mau menghaluskan pakai blender dan kasih minyak sedikit secukupnya aja ya teman-teman untuk menghaluskan bumbu bumbunya nah setelah udah aku haluskan bumbunya kemudian aku mau menggoreng kacang tanahnya ya teman-teman ini tips dari aku kalau mau menggoreng kacang tanah itu minyaknya sedikit jadi kita nggak perlu pakai minyak banyak karena nanti akan minyak ini akan aku buang sisa dari minyak goreng yang kita goreng kacang tanah ini dia akan kotor jadi sayangkan kalau kita goreng kacang tanah dengan minyak banyak nantinya kita buang minyak gorengnya jadi pakai minyak sedikit aja ya teman-teman nah ini kacang tanahnya udah mateng ya sekarang aku angkat dan tiriskan kemudian aku mau lanjut menggoreng ikan terinya ini pun pakai minyak sedikit aja ya teman-teman kacang tanah ya teman-teman ya 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 nah ini udah masak ikan terinya kemudian aku angkat dan tiriskan selamat menikmati untuk langkah selanjutnya aku mau tumis bumbu yang aku haluskan tadi kemudian aku masukkan daun jeruknya ini kita tumis sampai minyaknya keluar ya selamat menikmati selamat menikmati kemudian aku masukkan gula pasir dan kaldu bubuk setelah itu aku lanjut dengan masukkan cuka 1 sendok makan ya teman-teman kenapa kita kasih cuka supaya dia tidak layu ya anti layu kacang sama ikan terinya kemudian kita lanjut untuk aduk-aduk lagi setelah udah tercampur rata kemudian kita masukkan ikan terinya dan kacangnya dan kacangnya ya teman-teman kita aduk bersama dengan bumbunya sampai merata oke ya teman-teman sambil ditonton jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan informasi resep lainnya dan jangan lupa like videonya juga dan biar yang buat video makin tambah semangat lagi upload videonya teri kacang ini bisa disimpan sampai berbulan-bulan ya teman-teman dia awet banget dikarenakan udah kita kasih cuka cuka itu untuk anti layu ya dari kacangnya ini tetap krenyes renyah kriuk kita simpan sampai berbulan-bulan dia tetap awet ya gak akan layu kalian boleh coba ini oh iya jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman ini aku udah coba rasa ini udah pas misalnya udah pas bumbunya musik 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 kriuk kacang ini sangat mudah ya kita buat dan bisa juga untuk ide usaha bagi teman-teman yang ingin buka usaha bisa dicoba ini ya ini buatnya sangat gampang musik 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 nah ini udah tercampur rata udah masa ini ya teman-teman kemudian aku mau pindahkan ke piring nah ini dia udah jadi teri kacangnya ini super super garing banget ya teman-teman kalian boleh coba ini di rumah ini untuk ide usaha bisa juga ya teman-teman ini garing banget burih pedas manis sambal teri kacangnya kalian bisa coba ini bahan-bahannya sangat gampang ini awet banget ya teman-teman selain dia gurih garing ini bisa tahan lama juga ya teman-teman dan bisa untuk ide usaha jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Bunda Akilah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax